Anabias Ketelanus Pukul 19 waktu Indonesia Barat, Pemirsa Petugas Poros Depok menangkap dua tersangka jaringan pemalsu surat kendaraan berbotor. Keduanya disebut sudah beberapa kali memalsukan STNK dan BPKB kendaraan berbotor. Polisi menangkap dua tersangka, MH usia 43 tahun dan F usia 39 tahun di kediaman pelaku di Sumajaya Kota Depok, Jawa Barat. Pelaku MH disebut memiliki kemampuan desain grafis yang digunakan untuk memalsukan surat kendaraan. Sedangkan pelaku F bertindak sebagai pencari konsumen. Kedua tersangka disebut memperoleh keuntungan puluhan juta rupiah. Pelaku memasang tarif 400 ribu rupiah hingga 700 ribu rupiah untuk satu surat kendaraan yang dipalsukan. Para tersangka kini berdekam di ruang tahanan Mapolres Petro Depok dan terancap hukuman 6 tahun penjara. Ini salah satu contoh. Selain itu yang bersangkutan juga sempat menawarkan dan memberikan keterangan kalau bisa juga membuat buku nikah serta BPKB. Hanya sampai dengan sekarang yang kami dapatkan baru terkait pemalsuan STNK. Untuk format dan model serta rencana untuk terkait BPKB, buku nikah sudah ada desainnya di laptop yang bersangkutan. Namun belum kami dapatkan. Sementara baru STNK saja. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Terima kasih telah menonton!